Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mendapatkan servisan HP Samsung Galaxy Note 5 ya kendalanya ini adalah baterainya cepat ngedrop dan mau diganti langsung saja kita akan membongkar lupa like and subscribe ya guys Terima kasih yang sudah subscribe Oke kita langsung saja kita persiapkan blower dan baterai yang mau diganti ini baterai Samsung Galaxy Note 5 original Oke kita panaskan dengan blower ya kita panaskan dari bawah pelan-pelan untuk pengaturan blower kira-kira untuk haternya kira-kira di angka dua setengah dan untuk anginnya kira-kira di angka tiga atau empat biar hangat-hangat saja Nah kita pakai plastik yang rada tebal untuk membukanya jika kurang hangat kita panaskan kembali dengan blowernya sekiranya merata sehingga tutup bisa terbuka hai 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 eh kita pelan-pelan Hai saya coba dari bawah hai 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 terus Hai kita panasih kembali hai 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 sekiranya hangat kita buka kembali tutupnya pelan-pelan hai 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 jadi pelan-pelan yang penting pasti Hai kayak kita coba lagi dari bawah hai 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 dan pelan-pelan ke atas hai 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 pokoknya maju-muntur maju-muntur kena hai 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 kita apa nasi kembali bagian samping kiri Hai apa nasi Hai sudah hangat kita buka pelan-pelan hai 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 Oke sebelah sudah membuka ya kita tinggal melanjutkan di bagian sampingnya oke kita tarik ke bawah pelan Hai karena dalamnya ada lem seperti double tip jadi harus dihangatkan biar lem gampang terbuka hai 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 dan masih lagi pelan-pelan Hai tetap anasih Hai 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 dihangat kita lupa kembali coba lagi Hai ia Hai karena kurang panas kita panas lagi kita coba lagi gesek-gesek sampai tutup membuka nah sekarang tutup sudah terbuka ini dalamnya seperti ini ya jadi sekarang tinggal membuka skrup dan bautnya kita menggunakan obeng plus untuk membukanya seperti ini ya bagian bawah backdoor nya nah seperti itu itu ada tipenya disitu dan image nya kita buka skrup nya bebas dari atas atau dari bawah skrup nya tinggal putar saja skrup nya lumayan banyak jadi nanti saya percepat saja sudah saya buka kita buka kita buka pen nya untuk buka pen tinggal dicolok saja sekarang membuka tempat sim tinggal ditusuk langsung keluar kita buka kita buka kita buka pelan-pelan bisa menggunakan kuku atau ini ya plastik yang rada tebal saya saya sengaja menggunakan kuku dan kuku di jempol saya saya gunakan untuk servis jadi tidak saya potong untuk membuka LCD nya pelan-pelan ya karena lem double tip di LCD nempel dengan casing bagian belakang harus pelan-pelan karena jika tidak pelan-pelan maka LCD cat nya bagian pinggir bisa terkelupas kita sudah membukanya dari bawah dulu membuka langsung ke atas pelan-pelan ada double tip bagian pocok-pocoknya oke sudah terbuka menggunakan plat yang tadi ini dalamnya seperti ini ya ternyata baterai nya sudah kembung nah dirabak sudah menggelembung guys sudah dipastikan baterai nya ngedrop dan gampang mati sendiri atau merestat oke handphone sengaja saya belum matikan untuk memastikan kondisi LCD tadi masih menyala dengan baik oke saya matikan dulu karena mau melepas baterai nya oke kita buka soket baterai nya ini sudah dibuka soket baterai tinggal buka baterai nya oke pelan-pelan congkel-congkel sedikit kita kita menggunakan bekas dari perdana kartu ya biar lebih kuat sedikit buka dari atas ke bawah pelan-pelan karena di bawah baterai ada double tip nah di bawah ada double tip yang menempel ke bagian LCD dan casing oke itu kelihatan ya sudah dibuka ini double tip tipnya ada kelihatan dan ini baterai nya sudah melembung dan menambah sekitar 3 mili oke rapihkan kembali double tip nya karena masih bisa dibakai buat menempelkan baterai yang baru kita rapihkan kembali kita siapkan baterai barunya nah kelihatan ya baterai baru original samsung ini saya menggunakan kualitas original 100% ya biar tidak bolak-balik mengganti baterai di bagian atas ada label sekel samsung dan di bawah ada logo 100% oke oke untuk model ini tulisan samsung di bawah jadi kalau yang aslinya tulisan samsung di atas kalau yang sudah penggantian tulisannya di bawah yang 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 penting ukurannya pas dan handphone bisa menyala dengan normal pasang soket sudah dan sudah menempel kita kita lepas stiker IMEI dan model seri handphone tersebut kita tempelkan seperti sedia kalah posisinya jangan sampai kebalik oke sudah pas kita nyalakan dengan pin set on off nya oke nyala karena untuk tombol on off nya nempel di casing belakang jadi kita langsung ke pin nya untuk menyalakan kita akan memasang tutup bagian belakang kita cek komponen nya apakah ada yang tertinggal atau tidak pastikan dengan teliti jika sudah kita tinggal memasang tutup nya oke teliti kembali pastikan soket tidak ada yang lepas kita pasang dari bagian atas lalu ditekan ke bagian samping sampai ke bawah pelan-pelan tekannya karena LCD bisa pecah kita tes oke LCD lancar normal ya oke kita pasang kembali bagian baut-bautnya dan skrup nya satu demi satu maka akan selesai untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like and subscribe ya subscribe atau subscribe nya terima kasih yang sudah like dan subscribe nya kita pasang kembali bautnya atas bawah kanan kiri tinggal putar-putar putar dua jari jempol dan jari oke kita pasang bautnya jangan terlalu kencang kira-kira sudah serat karena kalau terlalu kencang bisa aus saya pasangkan slot sim lalu pasangkan tutupnya karena tutupnya masih ada double tip yang masih lengket jadi tinggal menutup saja tak usah di lem kembali sudah kuat oke ini sudah menyala dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jiwa mempesona terima Terima kasih.